selamat menikmati yang saya hormati ibu RW ada saya tiba-tiba baru duduk di sebuah penanggung jawab padahal saya tidak tahu ketijatan ini sepertapa jalannya tiba-tiba jadi penanggung jawab jadi kalau tidak apa-apa saya akan menanggung jawab ini bahaya itu tidak hujan saya tanggung jawab jadi kita wajib bersyukur tadi hadir sekali lagi salam hormat saya salam santun saya kepada yang hadir disini islami wajib ini sudah banyak dilakukan di beberapa tempat dan Alhamdulillah kita bisa melakukan disini cuma disini saya hanya bisa memberikan pesan kepada saudara-saudara semua kepada ibu-ibu beberapa waktu lalu saya diindang oleh tulangan kita yaitu habib bahar jasmin kopor pesantrenya itu beberapa hari lalu dalam rangka islami terconteksi seperti ini kebetulan saya diminta untuk berbincang yang pertama kalinya habis itu puluhan ribu orang hadir ya sampai ke jalanan nah disitu pesanan habib bahar terkait islami wajib mungkin ada yang pernah mendengar perjalanan nabi yang dalam sebuah kisah bahwa di malam di malam itu ya islami islami wajib itu ya islami wajib itu bahwa malaikat ibril turun di surga membawa cawan emas dari emas kemudian ada air surga kemudian memelahkan dadanya Rasulullah s.a.w. kemudian mempersihkan matinya pernah dengar cerita itu? pernah ya? kata habib bahar itu adalah pembohongan besar jadi kalau ada pencerara yang menyampaikan itu itu salah tidak ada sejarah itu maka habib bahar menjelaskan ada beberapa kitab-kitab terdekat terdekat islami wajib itu ada beberapa kitab yang banyak itu ada di video itu di video saya itu nah ini benar di kalangan bahwa itu salah itu tidak benar tidak seperti itu sejarah itu tidak ada itu jadi geliru geliru mengambil informasi nah ini langsung yang disampai oleh habib bahar di smith dimana beliau adalah di antara keturunan Rasulullah s.a.w. yang ada sekarang yang terakhir dari saya ini yang terakhir saya hanya bisa berpesan menjelaskan menjelaskan 2024 ini sudah mulai ramai yang ramai kulit adalah orang saling mencaci saling memaki saling menyebar fox artinya orang-orang yang ada di media-media sosial itu yang kalah-kalah presiden itu saat ini mulai panen panen amal dari para pembencinya mulai panen dari mana dari para yang menyebar fitnah kebencian kepada orang-orang yang tampil yang dicalongkan jadi presiden jadi hari ini adalah mulai start para calon-calon presiden ini walaupun kita belum tahu siapa yang jelas disitu ada Pak Anies Pak Prabowo Pak Ganjar yang kita tahu dan yang lainnya ini mulai ada saya menyebar fitnah dan kebencian artinya ketiga orang ini saja sedang panen amal maka itu saya hanya bisa berpesan kepada kita semua beda pilihan dalam capres jangan kita saling jati jangan saling memaki jangan menyebar fox setuju setuju jangan sampai saya mendukung A tetangga saya menyebabkan terus tidak takut ngomong itu sama dengan memutus talis naturahmi dan memutus talis naturahmi itu adalah sama saja memangkas sebahagian jalannya rejeki kita atau menutupin rejeki kita maka saya saya punya focus di situ kalau bisa mau undang semua itu ya pendukungnya siapapun saya undang sambil minum kopi sambil lain biar orang lihat oh ini pendukungnya sedang satu tempat minum minum kopi kita ketawa kenapa saya lakukan itu karena ini penting elit-elit politik di sana itu di atas mereka itu berbeda tetapi mereka bisa berbagi mereka bisa tersenyum makan enak di setoran yang enak kita yang bukan siapa-siapa yang tidak dikenal oleh capres-capres itu kita ribu itu namanya rakyat jadi korban-korban politik benar karena nanti akan ada jadi setiap partai ini apalagi membawa masuk agama kita masuk ke dalam politik contoh akan muncul nanti ada habibnya PDI ada QIPD ada habibnya Gerindra ada QI-nya Gerindra ada habibnya PKS ada Ustaznya PKS ada QI-nya PKS nanti depan lagi ada habibnya Prabowo ada QI-nya ada QI-nya Prabowo ada Habibnya Anies Maswedan ada QI-nya ada Ustaznya Ganjar demikian ada Habibnya ada QI-nya Ustaznya yang dibunturkan Ustaznya yang dibunturkan QI-nya yang dibunturkan Habibnya lah terus bagaimana kalau para Habib saja bisa dibunturkan karena politik kalau para QI-nya bisa dibunturkan karena kalau para Ustaz saja bisa dibunturkan bagaimana ulman Islam yang murtaz tegeri maka itu pada kesempatan ini saya berbicara jangan ikut harus dalam perpecahan setuju ya mudah-mudahan di kontrak LBS ini kedepan ada pendukung Prabowo ada pendukung Anies Ganjar Guam Mahardani atau siapapun saya akan undang semua kita minum kopi kita kaki contoh dari tempat yang sederhana ini pemahaman kenapa yang saya berikan di LBS ini terkotar-kotar yang saya berikan majelis kedepan yang kaya gini-gini ini pas ada majelis yang datang beberapa orang itu ada pengajian Pak Prabowo punya Pak Ganjar buat sendiri majelisnya PDI ada sendiri majelisnya PKB ada sendiri majelisnya PKS sendiri anak-anak kecil tidak tahu politik yang berkumpul ini saja saya berbincara karena ini di videokan saya sebar video ini oke kita harus menjadi contoh di topai yang serta kita terima kasih mungkin sudah lapar makanan siap jangan dulu saya sudah terlambar tadi makanya saya makan duluan tapi kalau masih ada Alhamdulillah saya makan lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 selamat menikmati